Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat yang kemarin Allah menjelaskan Allah sangat menghendaki keberagaman Artinya tidak, tidak semua, tidak, semua sama Jadi seandainya Allah menjadikan manusia semuanya beriman Itu gampang, apa itu diambil oleh Allah pilihani Sehingga dia nurut saja Pikiran pilihan-pilihan itu cukup Akhirnya menurutok, sebagaimana binantang Tapi Allah tidak menghendaki itu Tetapi salah satu sisi kita hendaknya kita selalu memberikan nasihat Menerangkan tentang Al-Quran ini kepada manusia Maksudnya bagaimana itu Jadi begini, biarkan mereka itu berpikir keberadaannya Bermata-mata berkiranya Tapi tidak usah kita tekan, kita paksakan Mereka harus beriman kepada Allah Supaya apa? Supaya dia beriman kepada Allah itu Dari pengakuan dirinya sendiri Dari sadar, dari pengertian itulah Dia itu terantar di lingkungan Oh bener, memang ajaran Al-Quran adalah binantang Tidak ada unsur paksaan Itu maksudnya Oleh karena itu tidak boleh memaksa itu Biarkan, jangankan dalam satu agama yang sama-sama Islamnya Yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut Yang satu seolah terawainya 8 rokaan Yang satu 20 rokaan Biarkan, nanti biar sendiri itu di sekitar itu hanya menyampaikan ajaran kebenaran itu Supaya dia itu sadar bisa mengambil yang terbaik Tanpa ada unsur paksaan Jelas ya Itu sebenarnya Dan tidak boleh Tidak boleh, tidak ingin Allah Jangankan seperti itu Sedangkan itu beda agama Ono Nasrani, ono Yahudi, ono Madusi Islam Itu tidak boleh kita ganggu Harus kita hormati Biar dia mengerti sendiri Dan mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar Oleh karena itu tidak boleh manusia itu mengganggu yang lain Coba itu, coba lihat di dalam surat Al-Hajj Surat ayat 22, ayat ke-40 Coba nih Surat Al-Hajj Surat ke-22, ayat ke-40 Yaitu Orang-orang yang diusir dari kampung halamanya Tanpa alasan yang benar Hanya karena mereka berkata Rob kami ialah Allah Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia Dengan sebagian yang lain Tentu telah dirobohkanlah biara-biara Nasrani Gereja-gereja Rumah-rumah ibadah yang orang Yahudi dan masjid-masjid Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya Sungguh Allah Maha Kuat Maha Bekat Tidak boleh dihancurkan itu Gereja-gereja tidak boleh dihancurkan Biara-biara tidak boleh dihancurkan Padahal orang yang bermu'mid itu Diusir dari daerahnya itu Gara-gara mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kami Tapi seandainya Allah tidak mencegah itu Dihancurkan itu Mengapa Allah itu mempertahankan Oh Jok Tidak diperbolehkan itu Karena di dalam gereja Di dalam biara Di dalam masjid itu Didengurkan kalimat Allah Tidak diperbolehkan Di gereja orang yang disebut Tuhan Tidak Allah itu Dipiara juga Tuhan Allah Di masjid Ya jelas Nah disini Jadi jangan kamu paksakan Oh Jok Dikuling no kudu melek aku Islam Tidak boleh Baikon poso Gak poso Silahkan Kamu Gitu Jangan kamu paksakan Berikan nasihat Adalah mereka Suponya Deku ngerti Pikirani ngerti Hatini ngerti Sehingga dia mengikuti Ajaran agama ini Dengan tulus Dan ikhlas Bukan ada Unsur paksaan Sekarang saya tanya Dengan kenal agama Islam pun dari apa itu Keturunan Asal Keturunan Ini tidak Yang diinginkan Allah itu Tidak begitu Dari pelajari Ilmunya ini Kamu sadar bahwa Quran benar Jenengan-jenengan Cita-cita ini dari keturunan Bapakku Islam Sehingga banyaknya Tidak mengerti Tentang Islam itu Tidak ngerti Sehingga itu Orang-orang yang bukan Islam Karena mempelajari Ilmunya di dalam Islam ini Sehingga dia sadar Benar memang Islam Itu-Itsu Coba berbicangkan Coba apa lagi Apa Yahya Apa itu Yahya Fattoni Yahya Fattoni Eh Fattoni Ketinggalan Ketinggalan Jawa Karena itu dari keturunan Jadi Keturunan 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 Padahal bukan itu Jadi Allah itu begitu Danau Babah Perbedaan-perbedaan Silakan Supaya dia mengerti Dia ada Keturunan Supaya diberikan yang terbaik Supaya sadar Bahwa Oh bener Memang Islam Itu adalah agamanya Kirodahi oleh Allah Dan apabila Kalian itu Perselisih Tentang masalah Pemahaman Baik di jawab Interim agama Maupun Di luar agama Maka Serahkanlah Semua itu Kepada Allah Oh Jodhimu Itu sih D.P. Aku Agamaku Ini sih Bener Salah Oh Ya Kalau kamu Itu Walaupun Kamu ini Sudah Yakin Bahwa Islam Itu Benar Bahwa Quran Itu Benar Tapi Jangan Kamu Menyakserahkan Orang Lain Itu Tidak Tidak Benar Etika Quran Quran Itu Sudah Benar Yakin Jepakannya Disini Dijelaskan Dijalam Ayat 10 Dan Apa Yang Kalian Perselisihkan Tentang Misai Tentang Suatu Perkara Agama Maka Putusannya Ila Allah Hanya Allah Kamu Tidak Boleh Memutuskan Salah Kalau Tidak Boleh Ya Kalau Tidak Itu Kita Serahkan Pada Allah Yang Kedua Kamu Tidak Boleh Menghukum Mereka Atas Kesalahan Itu Itu Allah Ada Kewenangan Mulai Di Dalam Pemerintahan Juga Begitu Ada Hukum Kisos Ada Seseorang Yang Terbunuh Atau Dibunuh Dengan Orang Lain Maka Boleh Orang Yang Keluarga Terbunuh Untuk Membunuh Tidak Boleh Harus Melalui Yang Berwenang Tidak 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 Menuduh Nyalah Nyalah Membuah Tidak Orang Yang Nyalah Membuah Ku Berhenti Dirinya Itu Yang Salah Itu Sebenarnya Menuduh Orang Kusalah Itu Kafir Itu Sebenarnya Kafir Tidak Ketika Kurang Berhenti Fatir Samawati Wal Ard Da'ala Lakum Min Anfusikum Azwada Wa Min Al-an'ami Azwada Yad Rauhukum Fi Azwada Yad Rauhukum Fi Lai Zaka Mitri Sayu Wah Samih Al-Basir Fatir Samawati Wan Pencipta Langit Allah Itu Pencipta Langit Dan Bumi Da'ala Lakum Min Anfusikum Dan Dia Menjadikan Bagi Kalian Dari Jenis Kalian Sendiri Pasangan Pasangan Bucu Bucu Dari Jenis Sendiri Dari Sama Sempir Nanya Bukan Dari Tulang Wa Minna An'a An'i Azwada Dan Dari Jenis Binatang Binatang Ternak Itu Dijadikan Pasangan Pasangan Sama Jadi Intinya Semua Yang ada Di Muka Bumi Ini Dijadikan Oleh Berpasangan Pasangan Oleh Allah Untuk Apa Supaya Berkembang Bia Oleh Karena Itu LBGT NBGT What LBGT LBGT Itu Tidak Boleh Bertentangan Dengan Fitro Manusia Itu Akan Memutus Hubungan Anak Memutus Perkembangan Manusia Itu Tidak Boleh Maka Disiksa Siksanya Beda Sekali Dengan Siksa Yang Tidak Tidak Ada Sesuatu Yang Serupa Dengan Allah Tidak Ada Allah Sangat Memikirkan Manusia Ojo Sampai Sesat Allah Sangat Menyayati Manusia Apapun Yang kita Bahas Apapun Yang Diciptakan Baik Langit Bumi Aturan Siang Malam Dan Sebagainya Binatang Binatang Tumbuh Tumbuhan Yang Diciptakan Di Muka Bumi Ini Adalah Untuk Manusia Itu Itu Karena Tidak Ada Yang Main Seperti Allah Tidak Ada Yang Sangat Memperhatikan Kepada Manusia Dan Dialah Yang Maha Mendengar Basirun Lagi Maha Melihat Mendengar Apa Menjadi Kebutuhan Manusia Didengarkan Makanannya Diatur Semuanya Diatur Oleh Allah Perbendaharaan Langit Dan Bumi Kekayaan Langit Dan Bumi Udan Yang Milik Allah Dengan Hujan Itu Diberikan Oleh Allah Jadilah Tanah Itu Subur Perbendaharan Langit Dan Bumi Milik Allah Di Tanah Juga Begitu Dikei Minyak Minyak Lagi Emas Jadi Tanah Dibunuh Di Laut Diberikan Rezeki Juga Begitu Ikan Ikan Yang Terkecil Sampai Yang Terbesar Kecil Teri Besar Maus Itu Ada Itu 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 Untuk Manusia Itu Perbendaharan Allah Punya Allah Untuk Manusia Yang Syukur Rizko Iman Iyaset Dia Melapakkan Rezeki Meluaskan Iman Iyaset Bagi Siapa Yang Dipehendakin Kalau Mereka Berupaya Untuk Mencari Kemikian Itu Maka Allah Mesti Memberi Kalau Ceritanya Uang Sebelum Usaha Tidak Oleh Hasil Setiap Dia Mau Berusaha Mesti Mendapatkan Hasil Ada Kerja Rama Hasil Mesti Setiap Mesti Makan Mesti Nyocok Itu Wa Ma Minda Batin Fil Ardi Allah Hilis Ku Hatas Hati Lalu Tidak 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 Males Orang Males Saya Sendiri Memperhatikan Sendiri Saya Beda Dengan Panjelengan Kaki Saya Satu Tapi Saya Berusaha Ya Isop Nyekolah Nuan Isop Mangan Isop Tapi Singgak Koneku Males Karena Dia Tidak Menggunakan Pikilan Dan Tidak Berdoa Pada Allah Dan Dia Tidak Menggunakan Tenaganya Itu Biasanya Males Pasti Setiap Ceker Ceker Mesti Dinyocok Tetapi Allah Membatasi Itu Diatur Kodok Ake Ake Kodok Milyanger Sebab Apa Diatur Karena Ada Rahim Silo Di Pajet Takwa Melayu Melayu Lene Itu Diatur Itu Diukur Kodok Milyanger Omosi Terjadi Tambahkan Haru Haruan Itu Diatur oleh Allah Jadi Yang diberikan Oleh Allah Kepada Kita Terbaik Dibatah Inna Hubikul Isai Alim Sesungguhnya Allah Tumaha Mengetahui Segala Sesuatu Bagaimana Ukuran Itu Aku Dikaisai Haru Pak Bahaya Karena Keturunan Ini Luruh Luruh Ini Gak Hanya Tapi Keinginan Ada Tapi Orang Orang Lain Tidak Ada Yang Mau Persoalan Ini Ini Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Itulah Allah Mengenangui Situasinya Masa Allah Masa Allah Wain Al-Quran Rajutan Hayat Sarih 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 Al-Quran Wa musa wa isa'an aqimu dina wa nata tafarroku fih Ka purana al musriki nama tatahuhum ilaihi Allahu yajetabi ilaihi man yasyau wa yahdi ilaihi man mayyulib Saro'a, saro'a lagi, saro'a lagi, saro'a lagi, saro'a lagi, saro'a lagi Tuntunan, saro'a itu aslinya itu adalah jalan menuju sumber air, itu saro'a Saro'a, maka nilaih dengan cukup air soko sumber, itu mesti besi bening dan api Tetap nilaih di besi isor 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 jowo ini bisa juga ketampuran trekong Bisa juga ketampuran uyuwe soko-soko, seperti itu Kan begitu tau Sekarang apa yang harus kita ambil Kalau yang cukup di koran, cukup si murni asli Begitu Itu S ripetable Aku juga ke campuran trekong baru teman Iya itu namanya sara'arat Sara'at Sara'at ketuntunan Jadi agama itu adalah jalan kehidupan menuju kepada Allah Dia Allah itu telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama Apa yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nuh Sekarang ini, syariat ini Apa sih wasiatnya? Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah apa itu namanya pesan Pesan yang kuat, pesan yang mantap Yang tidak boleh dilaksanakan Tidak boleh, harus dilaksanakan Jadi wasiat Pesan belum penting, belum tentu Pesan-pesan yang boleh ada melijorin itu Itu pesan, bukan wasiat itu Gitu Kalau melijorin itu, kok mau apa? Lele Lele Itu pesan Wasiat itu tidak penting, kamu harus bertanggung jawab dengan ibu Nah itu wasiat Nah wasiat ini bisa berubah Artinya ucapan yang mewasiatkan ini bisa tidak sama dengan ucapan menyampaikan wasiat Sekarang bedanya wasiat dengan wahyu itu apa? Wahyu, wahyu juga wasiat Wahyu itu adalah informasi cepat Tapi apa bedanya wasiat dengan wahyu? Wahyu itu sama Dari Allah Datangnya dari Allah Disampaikan kepada Rasulullah Sama persis Muhammad katakan Allah Allah adalah maha'yu Allah adalah maha'yu Ya persis Kul huwa'u maha'yu Berbeza dengan wasiat Engkau aku tolong Sampaikan surat ini kepada si A Orang-orang yang menyampaikan apa Ini aku oleh wasiat Tolong Aku tolong Sampaikan surat Ini aku sampaikan surat dari si A Itu namanya wasiat Dari perbedaan antara wahyu dan wasiat itu Lek wahyu tidak berubah sataskan Masih kul huwa'u Katakanlah Itu wahyu Bisa tau Lek wahyu bisa berubah ucapannya Berubah kata tapi maknanya tetap? Tak maknanya tetap Baru berubah kata Tapi Lek wahyu tidak boleh Lek wahyu itu Dari sononya Dari Allah itu begitu Disampaikan kepada kita Ya begitu Itu namanya wahyu itu berbedaan Saru'alakum minatini ma'am masyarakum Dia Allah itu menyaliakan bagi kalian Tentang agama yang telah diwasiakan padamu Dan ini sebenarnya sama Dari Nabi Nuh Dari Nabi Nuh Yang diwasiakan Yang diberikan kepada Rasulullah Pada kita ini Dengan Nabi Nuh Dan apa yang telah kami wahyukan Al-Awkainah Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada kita Melalui Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad itu Itu dulu juga diwasiakan kepada Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa 5-5 itu 5-5 itu Itu apa jenis-jenis ini Jadi Bagi orang-orang Musa Agama yang kamu seru kepadanya itu Jadi Si merasa berat Sarekat si disampai Kepada Nabi Muhammad Dan disarekatkan kepada Nabi-Nabi itu Supaya mentau Orang Musa Orang Musa Ini sangat berat Untuk melaksanakan Apalagi Mengisahkan Allah Baru sholat Zakat Puasa Hadi Berat Bagi orang Musa Jadi orang-orang Sehingga tidak mau Mengikuti tuntunan Allah Itu Menandakan dirinya Itu adalah orang Musrik Pada sama Dari oleh Nabi Nuh Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama kali Nabi Muhammad yang terakhir Itu sama sebenarnya Tapi mereka tidak mau Itu karena itu Orang Musrik itu begitu Jadi siapapun yang tidak melakukan Tuntunan agama itu Itulah tandanya Orang Musrik Jelas ya Bisa diberikan Itulah Ya dong Wa Allah Allah Yang setabila Allah menarik Kepada agama itu Untuk diberikan Siapa itu Mayasan orang-orang Yang dikehendakinya Orang yang mau Menerima itu Menarik Untuk diberikan Kepada orang-orang Yang mau menerima Sarai kelima Wahyahdi Dan beri petunjuk Ilaihi kepadanya Kepada Milaihi Mayas Mayas Wahyahdi Ilaihi Mayunit Dan memberikan petunjuk Agamanya Itu orang-orang Yang kembali kepadanya Jadi begini Orang-orang Yang menerima Untuk berbuat baik Jadi diberikan Petunjuk Kepada orang-orang Segelem terima Untuk melakukan Berbuat baik Ini yang benar Jadi cukup Kalau Allah Diberikan Kepada orang-orang Segelem terima Dan kembali Kepada kebaikan Tapi manusia Yang mau habis Mau anggil Ya silahkan Angil Sakar Mau haku Tidak mau anggil Silahkan Cuma ya begitu Nasibmu Nasibmu begitu Bukan sebenarnya Tidak anggil Untuk mengikuti Ajaran agama Itu tidak anggil Cuma kemahasan Dia itu Dibayang-bayangi Kedengan kemewaan Dunia Pulau Nasi sakar Pikirannya diri Orang ditonton Karu Wahyu Pikiran kalau Tidak ditonton Karu Wahyu Pikiran kalau Tidak ditonton Karu Wahyu Mokok sakar Pidemi Sakar Pidemi Aku kepingin Ini dilacanakan Begitu Apalagi Kalau berbicara Tentang Ajaran Berbicara Tentang Ajaran Tidak ada Tidak mengikuti Wahyu Ngawur Ngawur Tidak mengerti Apa kabar Adanya keakhiran Tapi tidak mengikuti Tuntunan agama Lalu Saya ngapain Sehingga Terjadi Iloan-iloan Begara itu Ya Saya kemarin Dibahas Saat Mati Di gerundung Nokoyok Ewan Lalu Saat Selamat Tuhan Selamat Tuhan Kepala Setiap Kepala Tuhan 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 Itu Gara-gara Kalian Tuhan Ngerti Tentang Agama Selatan Menyalahkan Orang Lain Karena Agar Tidak Dibimbing Wahyu Mereka Ngaji Begitu Sekarang Kita lanjutkan Amin. Berpecah belah. Mereka tidak berpecah belah. Para pemeluk agama itu tentang agama tidak berpecah belah. Inlah melainkan mim bah di maja adumul ilmu. Melainkan sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Jadi pertama dia mengikuti agama itu tidak berpecah belah. Tapi setelah pinter berpecah belah. Setelah mempunyai pengetahuan itu berpecah belah. Iki lo sombong. Jadi kau yang reka, kau yang reka, kaya kaya, kaya t domin, kaya. Dibikin sakitnya kari itu. Kan menurun, kalau itu menurun. Tidak ada yang pinter. Ya Allah, ini loh. Sombongi. Ini dia pada waktu tidak mengerti tentang agama. Tapi pinter debat. Ini kesombongan-kesombongan. Jadi dia sudah paham itu berselisih. Karena dia tidak. Saya sudah berkarni. Merekaาม seorang penderita. Yang tidak mengerti tentang alasanTTY ini. Yang tidak mengerti tentang alasan ini. Karena kami tidak mengerti tentang alasan ini. Tapi mereka masih mengerti anak ticara yang bisa dib thi. Jadi, memang cikcara. Dan mereka kekarni. Pertama yang mereka bisa dibuat. Kita tidak mengerti tentang alasan ini. Jadi, apakah itu para alasan itu tidak ada alasan? Sombongi! Supanallah, supanallah, biar mengain, tapi sukses traditer dia mendebat. Nah itu benar-benar. Karena kedeniannya, kata sombong itu tadi. Wainahun diantara mereka, walaulah kalimat Nusa waqim roh deka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketentangan yang telah ada pada roh daunnya, Allah sudah menentangkan bahwa siksaan nanti setelah kiamat, Maka setandainya tidak ada ketentangan itu, maka diadiri oleh Allah, akan diajak siapa yang memaksimisikan itu. Akan diunjukkan oleh Allah. Tuh. Nah, tapi sudah ada ketentangan itu, maka dibiarkan jauh. Inilah anjali pusat sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu ajar. Lagu dia bainahun, pastilah telah diputuskan diantara mereka itu. Tapi kalau sudah Allah menjadi membuat ketentangan itu, maka dibiarkan saja sampai dia hari pembalasan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka kitab, ya kitab suci. Sesudah mereka itu, ya kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani. Nah, tapi ini benar-benar berada di dalam keraguan terhadapnya. Dari keraguan yang dia miliki, yang dia lakukan ini, menimbulkan orang lain ragu. Mula-mula yang berhati-hati. Mulai dengan ini dituntut. Ini orang-orang alih-alih tafsir ini dituntut. Harus bisa menunjukkan ojo sampai menjadikan orang lain ragu dengan Quran. Coba menyenangkan. Bagaimana itu? Coba surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Coba. Al-A'raf itu 7. Ayat 176. Dan setiranya kami mempunyai istayah. Kami tinggalkan berada dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia jelur kepada dunia dan melikuti keinginan yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anding. Jika kamu menghalau yang dijulurkan negarnya. Dan jika kamu melihatnya. Ia menjulurkan negarnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang menyusulkan ayat-ayat kami. Ikut 76. Maka ceritakanlah bisa-bisa itu agar mereka akan bergifir. Nah itu dah. Jika kamu menghormati. Sudah menunggu kepada Allah. Ini akan menyusulkan untuk memperkenalkan yang singkat. Jika kamu melihatnya. Dan Anda tidak ingin menghormati. Jadi ada seseorang yang ahli di dalam agama, dia mendapatkan ahli di dalam agama, menerima kitab suci. Tapi kitab suci yang dikontek, di dekek, kitabnya di dekek, dia mengejar kepentingan dunia, tidak memperdulikan hal dan haramnya karena dunia akeh, tidak memperdulikan hal-hal. Maka orang yang seperti inilah jadi setani setan, diikuti oleh setan. Bahkan diikuti oleh setan. Seandainya mereka itu mengikuti kitab suci yang dia pelajari itu, maka dia akan diangkat gajah oleh otot, mungkin bisa jadi ulama. Tetapi mereka itu masih menyenangkan mengikuti hawa nafsunya oleh akeh dua ikuman. Tidak memperdulikan haram dan halat itu tadi. Sebaikannya mereka itu tidak memper Away Mata Mai Mata Mai. Kerik. 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 sequences. Ya, apa? Wsekawe. Sekawe. Sekawe. Waaah. Sekawe. Sekawe. Aku tak tahu besoklah mereka. Bagaimana kita berpikir? Kalau kita hitung, Luckily. Kalau kita berpikir, Hehehehe. Begitu ya. Itulah yang menyatikan pengaruh dari keraguan mereka orang nasrani ragu dengan kitab suci ini akan mengundang orang lain keraguan-keraguan itu melok ragu dengan kitab suci. Lalu jengan ini menampakkan keburukan di hadapan masyarakat maka masyarakat berpindah. Apa ini guru ini? Setelah itu berlaku. Pada hari ini, Aryo saling mengingatkan. Aduh, ya Allah. Aduh, setelah itu. Jadi seperti itulah. Maka orang-orang yang menirik itu. Maka karena itu. Ajaran-ajaran Tauhid itu serulah. Ingatlah indah ya, serulah. Artinya ajaklah. Bukan paksalah. Tidak. Ini dengan arti ini. Ajaklah. Berarti kamu harus berbuat baik. Ayo masrimmu. Ayo masrimmu. Bukan begitu. Ayo masrimmu. Pasti kita harus berbuat baik. Ayo bersama-sama. Satu harus bersama-sama dengan kita. Artinya kita melakukan. Yang diajak juga melakukan. Ini. Ini bukan paksalah. Bukan. Fata umum. Kho serulah. Ajaklah. Wastakin dendah tetap. Wastakin ku istiqomah. Konsisten. Terus menerus. Terus menerus. Tapi kalau kamu mendang ngaji. Tapi kalau diwajar ngaji. Yaudah salah. Karena umum. Sebagai mana diperintahkan kepadamu. Walah nabi ahwah. Dan jangatah mengikuti hawa nafsu mereka. Ayo diikuti. Bisa ikuti. Bisa ikuti. Bisa ikuti. Bisa ikuti. Bisa ikuti. Tetapi bagaimana kalau bukan hawa nafsunya. Bukan nafsunya yang mengadakan itu. Ikuti. Kalau dia pikirannya abid. Mengadakan itu. Ikuti. Walaupun dia tidak adil. Atau dia hafit. Kenapa? Kalau nafsu ini. Inang nafsa. Amaruh, pembisu. Itu selalu mengadap pada keburukan. Lalu tetapi tetapi ini bahwa yang ini adalah nafsu. Ini adalah apa itu namanya. Baik. Baik, pikiran itu dari kelihatan. Kalau tidak menonton, kalau tidak menonton sedikit, nah itu nafsu, menonton nafsu itu. Nafsu ini benar. Jadi jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab. Dan aku diperintah supaya berlaku adil. Diperintah berlaku adil. Bainaku di tengah mereka. Jadi katakanlah, aku ini percoyok kepada kitabnya. Untuk diturunkan Allah. Baik, Tauron, Jafur, Injil. Percaya bahwa itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Dan aku diperintah untuk melakukan adil di tengah mereka. Bukan di antara mereka. Apa itu? Kalau di antara mereka, berarti orang A, orang B. Aku di tengah-tengah. Tidak. Bisa juga ini. Itu akan menciptakan tidak adil. Kalau di tengah-tengah mereka, itu adil. Tidak peduli. Masiyo wong isram. Wong kiai. Lagi tun tunami salah. Jangan kamu ikuti. Masiyo wong kafir. Tapi itu tunami benar. Yang pikirani benar. Iku tono. Gitu lah. Kalau dia salah. Walaupun orang isram. Katakan salah. Kalau dia itu benar. Walaupun orang nasrani. Orang apapun. Katakanlah. Benar. Nah sehingga. Hanya ustadi juga. Rokok itu dimana-mana adalah salah. Tetapi dia banyak orang-orang kiai yang tidak mau mengatakan bahwa itu rokok itu salah. Tidak tahu. Ada tidak itu. Itu tidak konsisten. Wastatin. Konsisten lah aku. Karena bapakku merokok maka aku gak gelap berbicara tentang rokok. Itu tidak konsisten. Katakan saja. Terus terang saja. Soal kamu masih melakukan silahkan. Kalau kamu dosa urusan siap pada Allah. Itu loh pak. Udah nenek. Itu banyak sekarang. Tidak konsisten. Kiai-kiai banyak yang tidak konsisten. Nah gitu. Kamu tidak boleh. Ya tidak boleh gitu loh. Siapapun tidak boleh. Itu bagi konsisten. Allahu rabbuna wa rabbukun. Allah Tuhan kalian. Bagi kalian amal kalian. Dan bagi kalian amal kalian. Lah ujata banyak. Tidak ada pertengkaran. Persekitaran tidak ada. Itu adalah persekitaran. Aku tidak memaksa kamu. Kamu ya tidak memaksa aku. Aku tidak melarang kamu berbuat begitu. Selama masih tidak mengganggu orang lain. Dan kamu jangan melahan aku untuk berbuat begitu. Lah ujata tidak ada pertengkaran. Bainana di antara kami. Wabainakun dan kalian. Allahu yang jemaah bainana. Allah mengumpulkan di antara kita. Di antara kita itu ya pak. Dikembalikan kepadanya. Semua akan dikumpulkan. Soko di antara kita yang benar. Jadi aku kita tidak boleh memberikan keputusan. Tidak boleh. Wa ilaihi mazidam kepadanya lah kita kembali kepada Allah. Mungkin kamu benar. Aku salah. Juga mungkin kamu salah. Aku benar. Silahkanlah kamu. Cuma aku sudah yakin bahwa kitab suci Al-Quran dalam kitab datangnya dari Allah. Inilah yang aku ikuti. Yang aku yakin bahwa ini adalah benar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silahkan. Tidak boleh. Tapi jika dapat ditanyakan bahwa janganlah kita memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Biarlah Allah yang memberikan, memberikan hidayah kemudahan kepada orang Contohnya, kita ketahui bahwa menurut kita Islamlah agama yang paling benar Kita harus hakim, tapi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk harus beragama Islam Biarlah Islam menemukan sendiri, karena dasarnya itu adalah apa-apa islamnya Untuk memasukkan mereka, termasuk juga ketika tempat-tempat ibadah Kita pun tidak boleh memaksakan, di seluruh Cinegir P40, Allah menolak perusahaan merobohkan bangunan-bangunan gereja dan sebagainya Jadi aku tidak suka menolak dengan orang lain Kita sepertinya tidak masalah memang dengan gereja Islam atau apa saja di mana-mana kita tidak menolak Tapi bagaimana dengan orang Islam atau kelompok Islam yang selama ini beragama Islam dengan keyakinan mereka Sehingga, misalnya yang kita ada yang menyebut dengan Islam yang sesat Salah satunya yang salah satu kelompok yang sampai sekarang tidak apa ya, misalnya Tidak mendapat tepat untuk beribadah dengan tenang Nah, sehingga karena kita hampir semuanya mengatakan itu adalah yang sesat Jika mereka tidak bisa beribadah dengan tenang Bahkan, masjid-masjid mereka pun direbohkan Dua muana yang mana yang panah-man itu memanai Karena ada di bandula atau yang ada di ruang-maranya Karena ada Nah, bagaimana dengan itu Jadi, ketika bangunan dan ibadah orang Islam yang kita katakan disaul, itu bagaimana? Kedua, bagaimana dengan bangunan wajib yang kita seakan-akan mencanggalkan wajib harus dibongkar, harus dibindah, bagaimana jika terkena suatu proyek, proyek akampunan, misalnya proyek jelantong, proyek pabrik, karena wilayah itu proyek membutuhkan lahan yang luas sehingga harus membawakan masjid itu dan dibindah ke tempat lain yang bisa juga akhirnya terpisah dari masyarakat yang membangun. Jadi misalnya hasilnya disini, misalnya tata apa ini, kemudian karena suatu proyek misalnya disekitar sini, kanan-kanan kiri jalan ini ada proyek besar, mau dibangun apal, sehingga terpisah, hasilnya harus membawakan terpisah dari kita dan jaman, bagaimana itu? Terima kasih. Yang ditanyakan adalah bagaimana sekarang orang Islam, yang dimana dia dilarang untuk beribadah, dilarang untuk bangun apal, dan lain-lain itu. Itu sebenarnya memang harus diperbolehkan, tidak boleh. Jadi aturan Quran ini tidak hanya berlaku kepada orang yang beriman saja, cuma berlaku kepada semua manusia, baik orang kafir maupun orang muslim. Kalau orang-orang non muslim ini menantang kepada kita merokokkan masjid dan tidak boleh untuk mendirikan masjid itu, umpamani, ya itu dengan alasan apa itu tidak boleh? Berarti mereka itu memaksakan geledah tidak boleh. Nah Rasulullah itu, Rasulullah perang beberapa kali, ada beberapa puluh kali perang Rasulullah itu, bukan memaksakan seseorang untuk bertanya kepada agama Islam, atau masuk Islam, tapi tidak. Yang diserang adalah untuk menghentikan penganiayaan. Penganiayaan, jadi orang-orang yang ditekan, yang diintimidasi oleh orang non muslim ini, ini memang harus kita hadapi, kita serang sebenarnya. Harus kita serang. Dihentikan penganiayaannya, bukan memaksakan mereka supaya masuk Islam, tidak. Coba lihat sejarah Islam, tidak ada satupun Rasulullah yang memaksakan kamu alimansu Islam, tidak. Silahkan, orang tetap kafe, orang pembebasan Mekah, turunnya ayat ida aja anasullahi wabarakatuh. Begitu Rasulullah itu kembali dari Medina, dengan membawa pasukan sepuluh ribu masuk ke kota Mekah, lari semua orang non muslim. Karena dia mengkhianati perjadian Udadiyah, lari semua itu. Rasulullah mengatakan, hei sopoh sing masuk di rumah Abu Jahl aman, sopoh sing ga'an aman, semua aman. Orang kafir silahkan, kamu kafir aman, tidak. Jadi tidak ada penganiayaan, itu berlaku kepada siapapun. Bukan hanya orang mu'min kepada orang non muslim, tetapi berlaku juga orang muslim kepada mu'min. Nah kalau mereka mengintimidasi, menekat kepada orang muslim, inilah yang akan terjadi ziyat. Itulah yang akan dilahadapi. Ya dengan bagaimana caranya bisa menghadapi itu cara terang, tidak membunuh. Apa alasannya, apa dasarnya, apa itu, kok tidak diberikan. Tuh, harus begitu. Kalau memang itu terpaksa dan harus melakukan secara fisik, maka kita lakukan secara fisik. Itulah tuntunan sebenarnya. Bahwa secara fisik, dia dengan lemah-lemah, dia punya pesawat, itu belum tentu dia bisa mengalahkan kita. Karena ada Allah. Coba lihat, 313 Rasulullah tentaranya melawan seribu. Kalah. Yang seribu itu kalah. 313 diberikan kemenangan. Siapa yang memenangkan Allah? Coba lihat. Jadi harus berlaku, tidak hanya berlaku orang mu'min kepada orang non muslim, tapi berlaku juga orang non muslim kepada kita. Itu satu. Yang kedua, apa tadi? Bangunan masjid. Bangunan masjid. Bangunan masjid. Yang dibongkar. Bangunan masjid yang dibongkar. Itu, kalau memang dari ada perusahaan besar atau tol di masjid, silahkan kamu bangkar itu. Tapi harus kamu pindah. Jangan dibongkar. Jangan dibongkar, dihilangkan masjid. Tidak boleh bangun. Harus ada. Gitu. Bangunan masjid yang pertama itu tidak. Tetap ada. Tetap ada. Bisa orang-orang itu lah. Aku menggunakan akal. Aku dikutuhnya. Biar karpet, karpet ini berbedah berarti, kawan-kawan pahala. Oh, bukan begitu. Salah. Aku lah menurut akal lah. Aku menurut akal. Tapi tutunan agama tidak begitu. Jadi pindah, kalau memang digusul harus dicarikan tempat lagi, pindahlah ke sini. Apa yang di gunung harus tetap di gunung? Ya Allah. Raku ya Allah, kalau jamaah ini, jamaah di gunung. Karu-karuan. Jelas ya? Jangan lagi yang mau tanya? Ya cukup, cukup. Kita lanjutkan. A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim. Nublah, ya. Ya, nublah. Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.